Intro Oke, langsung saja Langsung saja Pak, sebenarnya menurut PU, Kementerian PIU kan ahlinya kan mereka, banjir kali ini karena apa? itu satu, sebenarnya kenapa sangat fenomenal? Yang kedua apa benar bahwa harusnya banjir itu dimasukkan ke tanah? gitu loh, atau memang harus dibangun gorong-gorong, jadi pintaran mana nih? Aku dari mulai supir angkot sampai dokter kumulau seperti aku gak tau jawabannya, jadi yang mana Pak? kalau air satu ember dimasukkan ke tanah, gampang, kalau bermilyar miliar ton, bagaimana seluruh komplek perumahan gue, batu semua, Bapak PU, jawab dulu yang mana yang benar? bangun sungai atau masukkan ke tanah, gitu gimana Pak? Bang Hotman, saya mulai dari pertanyaan pertama jawabnya simple, yang menyebabkan banjir adalah air, semua orang tahu tetapi kemudian, scientifically bahwa curah hujan yang sangat tinggi dan kategori ekstrim itu adalah salah satu pemicu terjadinya banjir jadi kali ini sangat ekstrim? sangat ekstrim oke dan itu tercatat di angka emang itu tidak bisa diprediksi sebelumnya? oh sudah, makanya saya katakan kalau sudah, kenapa tidak ada pencegahan? ya, seharusnya ketika BMKG sudah memberikan warning ya, pemerintah khususnya pemerintah daerah harusnya PMD DKI? ya, mengambil antisipasi harusnya Pak Gubernur DKI begitu? ya oke, terus? memberikan warning kepada warganya bahwa akan terjadi curah hujan yang tinggi Anda yang tinggal di tempat terdampak tadi segera memindahkan diri ya barang-barang harga Anda seperti kendaraan mewah yang seperti Bang Hotman miliki itu dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi ya sehingga tidak harus jadi korban tadi ternyatanya tidak dilakukan saya tidak tahu ini tanya ke warga oke saya jawab pertanyaan kedua Bang Hotman ya yang baiknya masukkan ke lorong sungai gelap atau dimasukkan ke tanah gitu Bang Hotman hujan itu turun ya masuk ke apa ke dalam tanah itu pilihannya tergantung seberapa bisa tanah mampu menampungnya ya dan seberapa besar air yang akan dilesapkan tadi ya kalau merujuk ke kejadian kemarin ya tanah tidak akan mampu dalam waktu yang jadi menurut Bapak dari PU itu pendapat yang salah bahwa air masuk ke tanah bukan air masuk ke tanah itu ada limitasinya yang sangat besar seperti itu tidak akan mungkin dilesapkan itu pendapat yang salah ya oke terima kasih